KASAT RESKRIM PORES CIRBON KOTA AKP PERIDA APRIANI SISERA PANJAITAN membeberkan identitas pelaku percobaan pembakaran SPBU TANGKIL berinisial WO KAMIS SIANG. Perida mengatakan pelaku merupakan warga kelayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon berusia kurang lebih 68 tahun. Kuat dugaan pelaku mengalami gangguan kejiwaan atas informasi dari sejumlah pihak yang kenal dengan pelaku. Saat ini pelaku sudah ditahan di Satreskrim Pores Cirebon Kota. Pelaku mengakui akan melakukan pembakaran itu namun tidak tahu untuk apa. Rencananya pelaku akan dibawa ke psikiater untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut informasi warga sekitar, WO yang tinggal sendiri penyakitnya seringkali kambuh. Motifasinya belum diketahui, makanya kami nanti akan dalami untuk riksa ahli ke psikiater mengenai kejiwaannya. Tapi dia mengakui bahwa dia telah melakukan itu. Berarti ada dugaan atau ada gangguan jiwa gitu? Ya, betul. Ada gangguan kejiwaan. Karena memang keterangan dari warga yang mengetahui dia di tempat dia tinggal, dia memang suka kambuh atau tidak. Sementara Pores Cirebon Kota mengemankan barang bukti berupa korek api yang dipakai oleh pelaku saat melakukan percobaan pembakaran SPBU Tangkil serta sepeda motor yang nyaris terbakar saat kejadian tersebut.